Bapak ini adalah salah satu lover atau fannya Abad Kusam Sudin Dan juga beliau ini sangat fan sekali tentunya terhadap Kusam Sudin Sehingga meluangkan waktu juga Bisa makan nanti untuk datang ke atau silaturahmi ke Pondok Nuswan Dulu itu istrinya sakit ya Pak ya Nanti-nanti biar Bapaknya sendiri saja ya yang menjerit Alhamdulillah saya yang bisa datang ke sini Semuanya atas izin Allah dan sebab biarnya tetap dari beliau juga Alhamdulillah Kang Adin memang Semoga istri saya itu istri saya mengonsumsi madu ya Yang pertama itu yang namanya asma'ulham Yang ini ya Ini asma'ulham Alhamdulillah Kang Adin Semoga ya istri Semoga mengonsumsi itu Enggak berapa lama yang tadinya merasa badannya lemes Selesu Dari bergairah ya Banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Suri hari ini Kita Kedatangan tangan yang sangat luar biasa Saudara kita yang dari Jawa Barat Yaitu adalah Kang Adin Beserta Bapak Siapa? Bapak Anto Nah disini kita Sedikit Mau berbincang-bincang Ya karena Kedatangan dia itu Kenapa bisa datang kesini Mungkin bisa Kang pergi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah 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 Kita masih bisa Bertatap muka Masih bisa menyapa panjir dengan semuanya Tentunya Saya sendiri pun Mengucapkan Banyak-banyak Beribu terima kasih Karena Saudara saya Yang jauh-jauh Dari Banten Masih bisa Meluangkan waktunya Untuk datang kesini Walaupun tadi Ada sedikit salah paham Terkait menanyakan Keadaan Abagusantuddin Kenapa dan kenapa Tapi Alhamdulillah Tadi sudah Sudah dijelaskan Cuma yang menjadi Pertanyaan saya Saya itu penasaran Kang Adin Ini Bapak ini Siapa saya kira Tadi orang tuanya Kang Vajar Ternyata Ternyata bukan Ternyata Bapak ini adalah Salah satu Lover Atau fannya Abagusantuddin Dan juga Beliau ini Sangat fan sekali Tentunya Terhadap Kusantuddin Sehingga Meluangkan waktu juga Bersama Kang Adin Untuk datang ke Atau silah berahmi Ke Pondok Nuswantoro Tapi ternyata Setelah saya tanya Tadi Bapak ini juga Dulu itu Istrinya sakit ya Pak ya Nanti-nanti Biar Bapaknya sendiri saja Yang menceritakan Kenapa dan kenapa Kok sampai Jauh-jauh Dari Tanggerang Datang ke sini Sedangkan Seorang Kusantuddin Di luar sana Itu Namanya Bukan baik Bukan baik Sekali Banyak sekali Orang-orang Yang terkiring Dengan Potongan Potongan Video tersebut Sehingga Nama Kusantuddin Itu Bisa dikatakan Jatuh Ataupun Hancur Tetapi Apapun yang terjadi Tidak mengurangi Rasa Katakanlah Trisno Terhadap Kusantuddin Tidak mengurangi Sama sekali Mungkin Kusantuddin Bisa bertanya Sama Bapak Hantok Oke Saya bertanya Kusantuddin Dulu Oh ya Masyap Nah Ini kan juga Awal Tadi Sekilas Tadi Kusantuddin Sudah Menjelaskan Di awal Ini Mau meneruskan Bahwasanya Kang Adin Tadi kan Menceritakan Bahwasanya Beliau Salah satunya Lovernya Apa Nah Dalam artian Bapak ini Itu Ceritanya Bagaimana Kok bisa Bertemu dengan Kang Adin Dan bisa Panjirnengan Arahkan Atau Hantarkan Kesini Oke Makan ya Sebelum Ceritanya Daripada Nanti Disangka Wah Ini Bisa Kang Adin Yang menjelaskan Siap Yang teman pun Pak Antong Yang sangat Luar biasa Sangat santai Walaupun Sibu Tapi santai Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya Ya Bisa Datang ke sini Ini semuanya Atas izin Allah Dan sebabnya Tetap dari Beliau Juga Karena Ya Mungkin Pertama Beliau Saya Kenal sama Beliau Saya Kenal sama Beliau Beliau Ya Kontak Ke saya Untuk Ya Membeli Sesuatu Yang dimana Karena Beliau Ini semua Disini Jadi Hampir semua Anak-anaknya Abah itu Dibelikan Ini Madunya Jadi Setiap Siapa Yang Anak-anaknya Abah Dibelikan Sama Beliau Itu Yang Sangat Saya Luar Biasa Tapi Kata Saya Alamatnya Mana Gak Usah Ini Nanti Saya Datang Yang Hentik Si Saya Nah Nah Kemarin Itu Bulan Suci Ramadhan Itu Beliau Menyempatkan Diri Untuk Datang Ketempat Saya Mau Ya Mengambil Pesanannya Itu Nah Singkat Cerita Ternyata Beliau Itu Sangat Lama Sekali Dan Lopernya Abah Yang dimana Sangat Lama Sekali Jadi Mengikuti Abah Itu Dari Awal Abah Disana Dari Padepokan Padepokan Lama Padepokan Lama Dan Waktu Masih Ada Almarhum Almarhum Ustaz Kalurah Kalurah Kita Doakan Semoga Beliau Meninggal Nanti Amin 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 Terus Ya Singkat Cerita Lagi Nanti Bisa Lebih Ini Lainnya Sama Beliau Aja Karena Saya Itu Kan Hanya Istilahnya Ketika Beliau Memberikan Suatu Kesempatan Kepada Saya Kalau Mau Kesana Kabarin Saya Nanti Saya Akan Menyempatkan Waktu Untuk Bisa Sama Sama Kesana Ya Kesini Dan Alhamdulillah Ketika Kita Terus Komunikasi Setelah Hari Raya Itu Ya Kebetulan Beliau Ada Waktunya Ayo Kita Berangkat Dan Saya Juga Pas Lagi Enak Itu Waktunya Kita Sama Berangkat Nah Ini Nanti Bisa Lanjut Sama Beliau Beliau Yang Sangat Luar Biasa Bagi Saya Yang Dimana Walaupun Pengusaha Sangat Sukses Tapi Beliau Tidak Jadi Mengikuti Ya Hampir Sama Kayak Abah Gitu Karena Beliau Katanya Ngikutin Apa Yang Di Wujangkan Sama Abah Tau Sya Tau Sya Abah Ini Sebetulnya Ini Kelihatannya Biasa Tapi Beliau Orang Yang Sangat Luar Biasa Makanya Saya Juga Agak Sungkan Sama 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 Aduh Kalau Jendengkan Orang Yang Luar Biasa Kalau Saya Biasa Di Luar Gitu Ya Mungkin Bisa Dininya Sama Beliau Karena Kalau Misalkan Saya Takut Itu Yang Lebih Baik Kita Bertanyanya Langsung Sama Ini Yang Menikannya Beliau Aja Langsung Gimana Karena Ini Saya Sendiri Yang Melihat Istrinya Kondisinya Seperti Ini Tapi Alhamdulillah Saat Ini Beliau Ini Sudah Baik Kita Doakan Semoga Istrinya Beliau Ini Diberikan Kesehatan Yang Peripurna Amin Sehat Giasmani Dan Rohaninya Amin Agar Apa Nanti Kalau Misalkan Toh Abah Sudah Ada Insyaallah Beliau Beserta Istrinya Istrinya Kalau Diberikan Umur Yang Panjang Diberikan Reziki Yang Berlimpah Lagi Allah Mengizinkan Beliau Akan Kembali Lagi Besarkan Istrinya Amin Sekarang Dilanjut Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Saya datang Kesini Mungkin Karena Isinya Allah Alhamdulillah Yang Tadinya Waktunya Gak Sempat Jadi Sempat Jadi Gimana Ya Namanya Kita ini ada Nazar sih Sebenernya Ya Dari awalnya Itu Dua tahun Yang lalu Itu Belum Pernah Kesampaian Baru Detik Inilah Kita bisa Kesampaian Sebenernya Pengennya Ketemu Sama Abah Cuman Karena Mungkin Terbentur Waktu Saya Juga Kapan Lagi Gitu Ya Ada Kesempatan Waktu Jadi Waktu Saya Manfaatkan Secepat Mungkin Sebaik Mungkin Untuk Silat Kalaupun Gak Ada Bahkan Ada Wakil Wakil Siap Alhamdulillah Kang Adin Memang Semenjak Istri Saya Istri Saya Mengonsum Simadu Yang pertama Itu Yang 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 Ini 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 Waktu Itu Saya Ngambil Dari Admin Langsung Langsung Gesam Sudin Yang Langsung Oh Ke Admin Ini Kalau Enggak Ke Admin Ini Atau Yang Lain Selain Dari Admin Atau Transfer Ke Atas Nama Yang Lain Berarti Penipuat Penipuat Nah Terima kasih Transport Dari Sekarang Media Yang Saya Ambil Itu Atas Nama Satu Satu Nama Alhamdulillah Kang Adin Semenjak Ya Istri Semenjak Konsumsi Itu Enggak Berapa Lama Yang Tadinya Merasa Badannya Lemes Lesu Alhamdulillah Lebih Berkairah Pres Mukanya Mungkin Dari Madunya Ia Dari Obat-obatan Yang Lain Kedokteran Dari Laris Nya Juga Ia Padahal Itu Sudah 7 Bulan Sudah 7 Bulan Saya Operasi Sampai Tiga Kali Dulu Itu Penyakitnya Apa Penyakitnya Itu Dibilang Kanker Atau Tumor Waktu Diangkat Terus Terus Ya Keluhannya Itu Bukan Itu Tentu Sebenarnya Mungkin Ada Yang Lain Lain Itu Ya Cuma Saya Bisa Siap Dari Sakitnya Itu Mulai Kapan Sakitnya Itu Pertamanya Itu Sampai 7 Bulan Yang Lalu Yang Kelihatan Malam Oh 7 Sebelum Ya Bukan Paras Ibaratnya Yang Tadinya Jalan 1 Kilo Kuat Enggak Kuat Itu Yang Keliatannya Disitu Berarti Bapak Ketika Sudah Mengenal Apa Itu Masih Kondisinya Istri Bapak Itu Masih Baik Baik Ya Keliatan Keliatannya Ya Keliatannya Baik Baik Saja Makanya Dari Semenjak Itu Saya Pengen Kesini Itu Waktu Rupiah Disini Pas Kesini Mata Allah Itu Ngasih Saya Kesini Untuk Kamu Melihat Ada Rupiah Disini Jadi 7 Bulan Lalu Pak Ya Bapak Kelihatan Kelihatan Bapak Mohon Maaf Bapak Menggunakan Media Apa Saja Dari Apa Itu Pak Saya Terutama Mata Terutama Mata Ya Karena Istri Saya Katanya Kalau Saya Minum Yang Herbal Masih Konsumsi Yang Dari Dokter Ya Makanya Satu Satu Solusinya Yang Terbaik Menurut Saya Inisiatif Itu Sudah Habis Berapa Potong Kalau Yang Mas Mau Hak Satu Mas Mas Selanjutnya Saya Terus 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 Yang Dari Kang Adin Dari Yang Dikonsumsi Tapi Yang Terutama Ini Dihabisin Dulu Kalau Yang Punya Kang Adin Saya Pribadi Jadi Semuanya Sih Benernya Untuk Kesehatan Ya Siap Pribadi Saya Juga Seneng Gitu Dan Semua Itu Kan Hanya Sebuah Lantar Alhamdulillah Dari media Dari Atta Apa Atau Ijin Allah Istri Panjenengan Diberikan Sebuah Kesemua Saya Sebagai Tetangga Mengonsumsi Madu Saya Yang Biasa Ini Biasa Yang Biasa Saya Minta Biasa Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Seneng Sekali Bahkan Staminanya Lebih Jreng Gitu Gak Senengnya Ini Lebih Jreng Gitu Ibarat Mesin Perputarannya Lebih Lebih Kenceng Ya Mas Terima kasih masih enak, tekanan listrik pasti minyak ya minyak masya Allah itu sudah membahari dari dulu juga itu Pak masya Allah yang belum kesampean telang iya telang yang belum kesampean mudah-mudahan nanti pas Abah udah bisa beraktifitas kembali Abah ngeliat ini video ini udah disiapin jelangnya sama Abah hahaha pas kita datang jenang kesini ini ini ngomong-ngomong Bapak kok bisa tertarik dengan medianya apa itu bagaimana ceritanya kalau tertarik dengan medianya itu karena kan itu untuk kesehatan jadi saya aja yang dari dokter itu untuk obat untuk ya terutama itu untuk kesehatan jadi saya itu ya memang bisa dikatakan oh ini aja nikahnya yang alami yang gak ngandang bahan kimia kalau yang kimia saya jujir aja mungkin kalau ditaruh di kartu ini udah di 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 dengan perasaan insya Allah ya itu terus-terus gini bahwa di belasannya itu kan Gus Abdi kan terkenal yang katakanlah apa penipu mengesatkan terkok sampai detik ini panjendengan itu masih sangat ngefank itu yang membuat panjendengan sangat kagum dengan beliau itu apa kalau untuk saya pribadi itu ia itu ceramahnya betul-betul katanya sesuai lah dengan perlilagunya apa yang yang dia dikatakan itu salah enggak ada melencengnya kalau menurut saya buat saya pribadi ini makanya mau orang ngomong apapun itu kayaknya enggak buat saya gitu terus ajakan-ajakan beliau dalam kebaikan terus beliau akan selalu mengingatkan kepada umat terus untuk menjalankan sholat amalkan sholawat berbakti kepada orang tua seperti itu juga jadi enggak enggak kayaknya sih saya tahu seingat saya itu kayaknya enggak ada yang jelas kalau kita laksanakan atau kita jalankan iya makanya itu yang kadang-kadang yang membuat saya keluarga terutama saya dan sekeluarga itu kayaknya ya orang lain mau ngomong apa kayak itu enggak peduli lah untuk membenci yang mau sebagus apapun kita mau sebaik apapun kita tetap benci kita benci ya dan ya sama halnya seperti ya kita kalau melihat orang itu kan jangan dari sisi buruknya tapi sisi baiknya karena kunci sukses itu kan sedang empat yang pertama kita jangan pernah melihat kebaikan diri kita sendiri tapi di atas kebaikan orang lain kayaknya Allah beliau beliau ini yang dilihat itu yang baik-baiknya aja walaupun ada kata orang lain seperti ini dia yang intinya aja yang baik-baiknya diambil kan gitu yang keduanya ya kita jangan pernah mempunyai rasa sifat dendam nah kan beliau juga kan sering berbicara kayak gitu hidup itu jangan penendam apatiran terus jangan apatiran terus jangan iri dengki betul nah itu sama hal yang sering boleh ucapkan juga kayak gitu dan Alhamdulillah ketika kita memenuhi kriteria itu ya Insyaallah hidup kita akan sukses kami mas beliau ini orang yang sukses itu menurutnya setelah itu kan penyakitnya Amit istri yang pencendengan itu kan udah tujuh bulan setelah mengkonsumsi madu dari pondok pesantrenus pantoro khususnya madu asma ulhaq itu mulai ada perbedaan itu berapa bulan atau berapa hari nah ini saya cerita lagi jadinya ya ini kisah mata yang saya ini ya saya beli madi itu sebelum bulan puasa sebelum bulan puasa kemarin sedangkan itu habis operasi biasanya kalau habis operasi istri saya itu ya minimal kasar yang ngomong tepar lah ya tepar atau dia itu lemos nah setelah saya apa kasih madu itu memang saya itu begini saya kasih langsung seger Alhamdulillah ya mah kok seger face mukanya kan beda ya itu terus mah mudah-mudahan bisa silatur Romy ke Pekalaman ya hai 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 ya mudah-mudahan istrinya sedar diberi kesembuhan yang amin amin siap selalu dan bisa apa ya soalnya kesinilah misalnya ya kita doakan aja menjelaskan untuk para sahabat semuanya ya kita di sini meminta doa juga untuk kesembuhan istrinya beliau dan kita juga kita saling mendoakan semoga enggak panjangnya juga mungkin yang lagi nyimak sekarang ada yang mempunyai keluhan atau ada yang lagi sakit atau angkat penyakitnya Amin Amin adalah yang kembali sabar kita majatkan ketika kita menghadapi suatu ujian atau cobaan sebetulnya Allah itu lagi sayang sama kita makanya kan kita ini jangan mengaku orang yang beriman kalau belum pernah dibanting sama Allah betul kalau kita sudah dibanting sama Allah dijatuhkan sejatuh-jatuhnya sama Allah nah disitu berarti Allah ini lagi sayang sama kita lagi sayang sama umat karena Allah itu tidak akan memberikan beban kepada pundak yang salah contoh hal sekarang yang dialami sama Abah bahkan sekarang ini lagi dibanting jatuh sejatuh-jatuh berarti kan Allah ini aku lagi sayang sama Allah ya untuk semua saudara-saudara aku mohon untuk doanya yang terkhususkan istrinya beliau ini istri daripada Bapak Antok oke ya semoga aja penyakitnya diangkat sama Allah SWT Amin 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 segera disembuhkan dari penyakitnya agar bisa kembali lagi dengan kehidupan sehari-hari dengan normal bisa berkumpul dengan keluarga besarnya dengan bahagia senang tidak ada rasa sakit lagi Amin 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 dan semoga Bapak Antok beserta keluarganya diberikan kesabaran yang kuat ketabahan untuk menghadapi ujian-ujian ini oke dan juga saya itu teringat bahwasannya sering sekali bahwasannya Pak Rete, Pak Adin, Pak Antok dan Pak Andi saya itu selalu dinasihati oleh beliau bahwasannya kita hidup di dunia ini adalah maka ketika kita dikasih fungsi bah ya harus kita jalani kamu itu harus ingat bahwasannya segala kekuatan segala pertolongan segala perlindungan segala kekuasaan adalah miliknya Allah SWT kita berani berdoa juga harus berani berdoa juga harus berani yakin bahwasannya Allah SWT pasti akan mengabulkan doa-doa kita yang terpenting kita sebagai hamba Allah SWT tugas kita yalah apa yaitu taqwa kepada Allah SWT udah jalanin aja yang terpenting kita berbuat yang terbaik lah buat manusia buat Allah kata Allah kita itu kalau masih yang harus hablu minan mas kalau malam harus hablu minan Allah mungkin itu kata-kata beliau yang saya tancapkan dalam hati saya dan pikiran saya bahwasannya ya segala perlindungan pertolongan kekuasaan kekuatannya lah milik Allah SWT mungkin kami dari keluarga besar Pompas Nusbantoro mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kedatangan Kang Andrin dan kedatangan Pak Nantong semoga lantaran selaturahmi ini apa namanya menghilangkan balak-balak kita semua amin 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 mungkin Pak Roti ada pesan-pesan kekadaan kita monggo yang jelas buat panjenengan semuanya ketika kita mendapatkan sebuah ujian itu janganlah kita apa ya sedih atau apa dan jelas kita harus tetap tetap semangat dan juga kita harus tetap lebih istiqomah terima kasih untuk waktunya Bapak Anto dan Kang Adin mudah-mudahan kedatangan jendengan disini itu sudah melihat kita melihat keluarga Gus Namsuddin mudah-mudahan ini adalah apa ya bentuk silaturahmi yang sangat luar biasa dan juga mudah-mudahan tetap terjaga sampai kapan ini sebagai umat islam kita yang paling nomor satu itu menjaga silaturahmi 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 duis ya monggo di tutup Kang Andi monggo 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 saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Kang Jeneman semua kalau saya atau Pak Rete atau Kang Andi itu ada kesalahan betul kata atau perbuatan atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati pancenangan saya mewakili keluarga besar Pondok Pesantin Suwantoro minta maaf sebesar-besarnya kalau ada perkataan yang dulu-dulu apa yang namanya dilakukan oleh Abah kita atau perilaku dulu-dulu yang dilakukan oleh Abah kita kurang berkenan di hati pancenangan saya mengucapkan mela'inimu fa'izin mohon maaf Pak Hidupadir ya cukup sekian akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh